Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Aila Computer teman-teman di depan kalian ini ada notebook Asus X200CA di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk membongkat laptop Asus X200CA beserta dengan cara memasangnya jadi bongkat dan pasang ini sebenarnya saya membongkat laptop ini untuk mengambil data yang ada di dalam harddisk yang di C mau saya pindahkan ke D karena mau saya install ulang dan ini posisi tidak bisa masuk ke Windows jadi buat teman-teman yang membutuhkan video tutorial untuk membongkat laptop ini silakan disimak videonya dan jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian dan jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah oke teman-teman ini proses pembongkarannya ya caranya cukup mudah kalau kebanyakan laptop itu dimulai dari apa namanya keyboard karena ini modelnya keyboard tanam jadi bukan dimulai dari keyboard tapi dari bawah sini jadi cuma melepas beberapa skrup saja sedikit ya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 baut yang harus di lepas ini pokoknya sudah tidak kompet sudah tidak hilang oke jadi cukup melepaskan baut-bautnya kemudian kemudian congkang saja dari samping seperti ini teman-teman cukup mudah untuk seri yang ini ya walaupun dia modelnya baterai tanam lebih terbilang gampang untuk cara bongkar dan pasangnya kemudian lepas soket keyboard sama soket touchpad seperti ini bisa juga dalam proses pembongkaran ini nanti sekalian dibersihkan ada apa namanya ini debunya silahkan dibersihkan mohon maaf teman-teman ternyata ini ada satu baut yang tertinggal yaitu ada di bawah sini ya di bawah sini masih ada bautnya ini jadi kesalahan teknis dari saya ya maklum gak apa-apa pengalaman saja buat teman-teman jadi ini lepas ini dudukannya tapi tidak masalah saya disini cuma mau mengambil harddisknya saja untuk membackup data dan juga untuk membersihkan debu-debu yang ada di dalam netbook ini oke teman-teman ini tinggal proses pemasangan ya saya sudah selesai dengan mentransport data ini ya saya pindah dan tepunya juga sudah saya bersihkan sekarang tinggal proses pemasangan selamat menikmati oke soket baut yang untuk hentis sudah terpasang semua kemudian tinggal memasang touchpad dan juga bibos oke oke teman-teman teman-teman oke teman-teman sekarang tinggal di tutup dikencangkan ya oke tutup layarnya kemudian dibaut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati